Anda kembali di CNN Indonesia Bisnis. Terkait pelemahan rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO, Haryadi Sukamdhani meminta pemerintah untuk meningkatkan nilai ekspor guna menggenjot penerimaan devisa. Haryadi Sukamdhani menilai rendahnya ekspor menjadi salah satu penyebab terjadinya pelemahan rupiah. Karena itu pemerintah harus fokus pada kegiatan ekspor dan mengantisipasi segala hambatan yang mungkin terjadi. Pelemahan rupiah menurut Haryadi berdampak terhadap pengusaha terlebih yang menggantungkan produksinya dari bahan baku impor. Pelemahan ini juga karena memang pembentukan devisa kita dari ekspor kan juga relatif tidak cukup tinggi ya dibandingkan dengan misalnya Vietnam gitu. Nah padahal kita menyempatkan sih misalnya seperti kelapa sawit. Kelapa sawit itu kalau kita bisa mengelola betul-betul yang namanya CPO fund itu untuk kepentingan biodiesel itu kan harganya langsung naik. Naiknya itu kan otomatis menaikkan nilai ekspor kita kan. Mendekati gini kan otomatis mengganggu juga rencana kerja kita kan. Asumsi-asumsi dari biaya kan berpengaruh. Dan hampir semua bahan baku kita kan juga masih ada keterkaitan impor untuk bahan baku ya. Jadi otomatis secara keseluruhan itu tentu ada pengaruh. Berada di angka yang terus melemah sejak selasa kemarin posisi rupiah cukup tertekan yakni hampir menembus angka 14 ribu rupiah. Analis saham menyebut salah satu faktor rupiah adalah karena adanya mata uang dolar yang sedang menguat kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Lebih kepada menguatnya US dollar sendiri terhadap mata uang seluruh dunia ya. Jadi bukan cuma rupiah saja tapi juga memang semua mata uang di dunia itu agak melemah terhadap US dollar kan. Karena kalau kita lihat kemarin juga kan 10 year treasury yieldnya di US itu temus 3 persen. Itu tertinggi selama mungkin 4 tahun terakhir ya. Kasusnya itu kan kita ingin mempertahankan suku bunga kan. Jadi suku bunga itu jangan tinggi-tinggi supaya orang mau pinjam uang kan. Karena kita long road kita kan dapat dibilang sekarang lebih cenderung oleh infrastruktur dari BUMN misalnya kan. Kalau swasta sendiri kecenderungannya kan belum begitu kuat. Jadi dengan suku bunga yang serendah seperti sekarang hanya tingkat suku bunga seperti sekarang hanya kan orang masih gak terlalu kuat kan untuk meminjam kredit gitu istilahnya kan. Terima kasih telah menonton!